Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fikri Di channel Kreatif Indonesia Halo guys, semuanya semoga selalu baik bersenya Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin ya Rabbah Alamin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, hari ini kita akan mereaksi Quarter Finals Yang mempertemukan antara Li Ziya versus Zhao Junpeng Saya dapat info bahwa Li Ziya berhasil mengalahkan Zhao Junpeng guys Tapi disini gak ada keterangan berapa set atau bagaimana Jadi untuk mau tahunya kita langsung lihat aja guys Seperti apa videonya 1, 2, 3, play Kayaknya Zhao Junpeng ini Apa Proyeksi men single dari Cina ya Jadi Cina ini mungkin sudah sedikit menua ya Yang jago-jagoannya Oke 2 Oke 2, 1 Relatif agak lambat ya Di awal-awal ini ya Masih mengukur kekuatan mungkin Oke baru keluar Satu smash crush dari Li Ziya Oke mulai naik intensitas Cantik Cantik Bagus-bagus Bagus-bagus Eh, gila bener Tipuannya Gila ya Jadi dia itu Sebenarnya kalau mau ngembalikan bola itu Dia lihat langkah orang dulu guys Jadi diurah ke situ Bola dirubah ke dia Arahnya Keluar Ayo masuk 6, 3 Oh Cantik Ujung ke ujung Kakinya kurang panjang nih Orang nih Oh, cantik Cantik Uh, gila Li Ziya ngerjain Ngerjain nih Dikit jain sama Li Ziya Zoujong Peng Oh, enggak Kalau ini Disini agak-agak berimbang ya Maksudnya Smash-smashnya tuh Si Li Ziya tuh Udah Powerful Udah power loh Ada powernya Sama juga dia Masih Bermain agak sedikit Relax juga Aduh Banyak errornya nih Susah ya Satu poin Untuk interval Pertamanya Berapa poin Yang bong-bong angka Masuk Belum pindah Cantik Masuk Masuk lagi Masuk lagi Ha Hah Ini gimana guys Itu Eh Ragu-ragu kau ya Eh Masuk Keluar itu kurang keras kalau keras mantep backhand smash ciri khas dia itu cantik banget drive shoot cantik oh lumayan lumayan keras susah kalau udah semuka susah dengan jarak sedekat itu nyangkut game lagi nih nyangkut gaming ini bisa belajar dari pemain kemarin karena pemain kemarin nah kalju ya kalau nggak salah kidal juga dia sama kidal juga eh popo petal kalju yang kidal guys oh oke set pertama mirip Lizzy dia kayaknya dua aset nih kayak sini guys keluar ah ragu ragu cantik tapi nggak tahu nih set ini ini jauh nyari jauh jumpeng juga nih milik jauh jumpeng deh udah tiga poin masuk 31 41 masih oh keluar guys challenge kayaknya tadi ini sering main tiktok ini bareng gitu jarak dekat cepet jarak dekat dengan ini gitu jadi berapa kali ya cepat mulu masuk masuk ini dua-duanya jago net nih main-main net huh luar tuh haw jauh jumpeng ini mainnya tuh keluar wah ini milik jauh jumpeng kayaknya guys ini beda enam poin ini jauh jauh jampeng udah dapet momentum dia masih bisa loh dia kakinya panjang mungkin dia oh gak dilahirin main cepet keluar gak? nah main itu atau gak? itu main tuh main depan-depan gitu depan-depan gitu main mulai mengejar guys keluar berapa kali ya keluar mulu tp semua di belakangnya terus si zhao jun peng itu ya membiarkan mulu lagi pintar juga si zhao jun maksudnya ketelitian ya ketempatan dia dalam melihat bola masuk atau keluar oh ah 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 jago si zhao itu yang mengetnya guys saya sakun sih ah 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 nyangkut yang ah yang ah 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 yang yang Jujinya juga bagus sih main netting udah mat Gila mat Ketila angka Keluar ternyata Dua poin lagi Ayo kejak kena sejia jadi gak harusnya bergame lah Langsung di intercept ya dia Oh ragu-ragu dia Oh udah 14 sama nih Ada kemungkinan menang guys Nah main gitu Sering main gitu Luar Habla sama Oh seru ini Aduh Masih bisa Ini ragu-ragu dia Masuk Wah udah aneh Udah mulai ragu-ragu sih Zao ini Banyak kesalahan guys Permainannya udah sedikit amburadul Oh oh masih bisa Susah bergaya itu Tanggung Apa gua bilang Menang Menang ini Doseh langsung Doseh langsung Doseh langsung Doseh langsung Kacau ya Mereka udah mulai kacau ini Aduh Masih ada ya Sanggut gamingnya Doseh langsung Doseh langsung Doseh langsung Doseh langsung Doseh langsung Doseh langsung Masuk Udah Match point Akurasi Dan pengambilan Keputusannya Oke Akhirnya Lizzy Dengan mudah Bukan tidak Dengan mudah juga Maksudnya Dua set Jadi gak harus Rubber game Kita lihat Beberapa kali Di pertandingan Lalu Harus rubber game Itu menguras tenaga Jadi mungkin Ini bisa Agak lebih Banyak rehat Untuk menyimpan Tenaga Nanti di Semifinal Kita lihat Siapa yang akan Menjadi lawan Dari Lizzy Kita lihat Disini Kemarin Victor Axelsen Lawan Kidam Disrikan Menang dengan Dua set langsung 2-1-10 2-3 2-1 Oke Lalu Laksasen Menang Lawan Sama India Ini Tanti Dua set langsung Berarti Laksasen Akan ketemu Dengan Victor Axelsen Tepat Seperti perkiraan Saya yang kemarin Di Ziya Ini Akan Melawan Kunfalut Kunfalut Sempat mengalahkan Siapa ya Engzion Atau Lizzy Itu pernah juga Kalau tidak salah Dikalahkan oleh Kunfalut Tapi Tidak mudah Kunfalut mengalahkan Kentan Nishimoto Dengan 3 set 1921 18 21 18 21 Iya By the way Ini guys Saya mau tanya Kenapa Engzion Engzion Enggak Enggak Ikutin Dia Jerman Open Ya guys Itu Lupa Saya mau Nanya Kemarin Jadi Cuman Satu Perwakian Dari Malaysia Untuk Jerman Open Tapi Pencapaiannya Alhamdulillah Sampai ke Semifinal 19 Sampai ke Final Guys Ini Tentu Bukan Lawan Yang mudah Kunfalut Dan Kunfalut Ketidsan Saya Lupa Apakah Yang dikalahkan Engzion Atau Lizzy Di Final Kalau tidak Salah Pernah Juga Atau Di Semifinal Kita doakan Aja Mudah-mudahan Lizzy Bisa Mengatasi Kunfalut Bitsil Untuk Bertemu Antara Pemenang Victor Esseltzen Dengan Lakshasen Lakshasen Kuda hitam Juga Cukup Mengejutkan Juga Dan Ternyata Yang dia Kalahkan Di awal Kanta Penuang Carun Bagus Yang Sudah Sudah Yang dia Kalahkan Paya Ginting Wang Carun Patut Tuan Sefada Victor Esseltzen Pada Lakshasen Oke Sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wabarakatuh